ini torslide ini bakal melakukan CPT lagi ada tuh besok tanggal 5 September tapi gua enggak tahu sampai kapan ya entah itu seminggu atau dua minggu ya nanti kalau misalnya game-game dari biasanya kasih tahu sih berapa lama ya tapi iya besoknya dan untuk steamnya dia udah buka ya jadi kalau misalnya kalian pengen main di PC nanti Oktober udah bisa ya saya rilisnya itu Oktober ini top-upnya gua nggak tahu apakah nanti top-upnya harus lewat steam walet atau mungkin bisa lewat HP enggak tahu ya tapi yang jujur aja lah lebih enak bisa kita main HP ya jadi bisa pakai pulsa ya dan bagi kalian mungkin belum tahu gaming seperti apa kalau saya udah pernah main game seperti dia belum mortal mirip ya yang menjadi beda adalah karakternya dan juga sistemnya ada di dalamnya tapi kalau misalnya genre ya sama tsnrpg lalu dari pihak developerin juga udah bilang kalau game ini bakal free-to-play branding gua nggak tahu sampai mana friendly-nya itu ya karena jujur di album juga dulu bilang kayak gitu tapi ternyata ya itu ini cukup parah deh dan ada cap-cap yang dimana free-to-play nggak bisa akses kita yang magum akan harus top-up atau apakah nanti di steam tuh ada untuk tesnya entar kalau misalnya ada gua gua bakal bikin gameplaynya lagi yang yang itu versi PC kalau dibandingkan sama dia beli mortal yang udah tahu pasti dibunyanya kayak gitu tapi kalau di sini punya banyak kita pensah modern-monder bikin buli yang kalian suka meskipun Hero sama tapi bukan berarti bulinya juga sama ini pasti banyak buli yang bisa kalian gunakan juga ya itu drop-dropannya ini sini semoga ini bakal membuat gua bisa balik lagi jadi kayak game XRPG karena sejarah diablo udah udah pensi juga ya sebulan terakhir ini nggak ada update yang menarik kita jadi yaudahlah kita off aja ya semoga ini torchlight bisa membuat gua lebih aktif lagi disini jadi gua masih main Tower of Otasi tapi ya gitulah gitu ya karena kurang minat juga player Indonesia saya untuk Tower of Otasi jadi ya gue Rumi Zidan selanjutnya M phenomenon sub indo by broth3rmax